musik 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 kado apa ya? paling ini sih aku cuma ngasih surprise kamu sempet hilang ya? kata sempet kurang-kurang hilang ya? terus aku baca di instagram iya soalnya susahnya gini kalo disini kan kita banyak waktu yang maksudnya bisa-misa kalo disana kan kita bener-bener yang 24 jam tuh sama-sama jadi aku mau ngerencanain surprise juga wah gimana caranya nih dia nempel mulu kan bener-bener mulu kan udah akhirnya aku bikin planning-planning seolah-olah aku sakit dan aku kayak kepingin berduaan sama apa-alah gitu padahal itu kita dalam waktu sehari itu kita mikirin konsep ulang tahun, nyiapin gimana beli kado, semua tuh bener-bener di hari itu gitu sambil ngecek keberadaan kayaknya sih dia curiga kayak dia ngerasa kok oh engga dia gak curiga karena aku bener-bener ngebikin seolah-olah kayak minta waktu sehari aja gitu untuk jalan-jalan gitu tapi dia bilang dia sama sekali gak kepikiran bakal ada surprise atau gimana karena kita kan udah ribet dengan kita pindah-pindah kota bawa koper banyak, kita kan udah ribet banget kan jadi hal yang gak bisa aku lupain oh ini apa ya, disana ketemu temen-temen juga kan sempet main-main gitu dan kita main ada salah satu apa ya, suruh deh kita main ya fair, kita main salah satu ada atraksi gitu yang atraksinya serem banget dan kita naik gitu gitu oh sempet ditipu juga jadi pas di Perancis ditipu sama orang 9 juta jadi ditipu dia bilang dia jual tiket kereta gini-gini-gini kan kita mau ke Disneyland ternyata tiket kereta itu tuh palsu gitu dan bodohnya aku percaya ternyata itu tiket busnya gak ada kesel banget kamu gak mau suka kesel, abis itu aku langsung bener-bener aku cari orangnya jadi pas udah tau itu gak bisa gila-bener bilang udah-udah gak apa-apa kita beli lagi yang baru cuman aku sembel kan karena aku sembel sama diri aku sendiri sebenernya kenapa aku bodoh banget kan aku biasanya orangnya kan teliti kan kenapa aku bodoh banget ketipu sama orang semudah itu gitu loh padahal udah kayak di film-film yang jadi kita tuh ditungguin di depan stasiun kereta jadi mungkin orang itu udah ngincar kayak yang turis nih yang ternyata di bunga atau apa yang diajak ke satu tempat agak jauh kayak ke lorong gitu loh lorong sepi gitu nah aku udah curiga jalan loh kok dibawa ke tempat gini? kok beli tiket di tempat kayak gini? setelah kalo ada apa-apa mau gue gebuk nih orang gitu loh tapi oh untungnya dia ke tempat stasiun apa tiket mesin gitu loh cuman ternyata tiket mesinnya tuh tiket mesin buat bus bukan buat kereta total kerugiannya 9 juta berarti? iya per orang tuh kalo gak salah 3 jutaan gitu aku juga bingung kok tiket kereta ke Disneyland semahal ini ya cuman karena aku males ribet dan kita pada belum makan kan jadi kayak yaudah pingin cepet aja kan yaudah deh eh kemarah biji yaudah yaudah